Dengan program Pantura Pos yaitu Podcast Pantura Pos atau PodPos Malam ini kita ketetangan pocah kandang Mas Ersal Abu Rizal ini mudah sudah menjadi manajer sebuah klub kebanggaan Wong Tegal Kita lagi punya klub yang cukup membanggakan ya Persekat lah inilah manajernya Mas Ersal Abu Rizal Abu Rizalnya kayak pengusaha ya Mas? Mirip Mirip ya? Apa ya memang terinspirasi dari Pak Abu Rizal Memang sudah jadi pengusaha Jadi malam ini kita akan ngobrol tentang bagaimana sih Persekat akhirnya naik kasta Dulu ada sebutan sering kalahnya Mas Sekarang sudah berjaya dan sudah memasuki kasta 2 ya Liga 2 Liga 2 ini Liga 2 Nasional Ya ora pera-pera ya Mas? Ora pera-pera Dan tidak sepele istilahnya Yel-yelnya apa? Tagline-nya kita punya Mas? Persekat Tegal ora sepele Persekat Tegal ora sepele Buat luar biasa ya ini Nah kita akan bincang-bincang ini Kebetulan kemarin sudah memasuki Tahu Mas? Berarti Mas? Cerita Mas tentang perkembangan Dari awal gak apa-apa Mas? Dari mula-mula naik tahra perjuangan dan sebagainya Moga Mas Ersal Podcast nyantai aja Mas Terima kasih Mas Abdu Terima kasih Pantura Pos Selamat malam semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya manajer persekat Kabupaten Tegal Liga 2 Malam ini senang sekali diundang Mas Acara keren Jadi kalau bicara persekat Memang semua Masyarakat Tegal dimanapun berada Memang sedang Bangga-bangganya dengan Persekat Kabupaten Tegal Karena dalam Kurang lebih Dua tahun Dari sebelum 2019 Memang grafik persekat ini Sudah mulai naik Nah puncaknya ketika 2019 Kita Menang di Regional Kemudian masuk ke putaran Nasional Waktu itu kita Di Cimahi Di Cimahi Kita lolos babak Penisian Masuk ke putaran Final Nasional Kemudian kita terpilih dari Empat klub yang promosi Ke Liga 2 Ini Ada kunci mungkin Bisa sampai seperti itu Mas Ersal ini sudah punya kuncinya Gimana Untuk persekat ini Kalau Saya memang kebetulan Baru bergabung Sebetulnya Di akhir 2019 Ketika saya bergabung Saya diminta oleh Pak Bagas Sebagai CEO Atmosfer Teman-teman Manajemen itu Memang Sangat semangat Jadi kenapa Kemudian tagline-nya Diambil Tegal Orosepele Karena memang persekat Sebelumnya memang sering Dispelekan Tapi ternyata Dispelekan itu Membuat kita Termotivasi Termotivasi Jadi menurut saya Kuncinya adalah Kebersamaan Dan semangat Semua masyarakat Pendukung Dan juga Tadi motivasi Karena disepelekan Sehingga ternyata Lolos gitu Tidak terduga-duga Ini yang paling terdekat Adalah Liga 2 Yang untuk digelar Bulan apa mas? Bulan Oktober Oktober ya Dan persekat Masuk Gloob D ya Dari hasil Driving Marine ya Itu masuk Gloob D Yang dikatakan Sebagai Gloob yang Neraka Karena Disitu ada Tim-tim nasional ya Cerita mas Kira-kira Untuk menghadapi mereka Itu gimana mas? Dari Enam Kita masuk ke Grup D itu Ada enam Klub Yang mana Dua diantaranya Sebetulnya kita Sudah pernah ketemu Oh sudah pernah Sudah pernah ketemu Di Apa namanya Uji coba Oh iya Yang pertama Waktu itu Melawan Sulut United Kita main Di Jogja Waktu itu Nah kebetulan Kita Ya Alhamdulillah Menang 2-0 Waktu itu Memang tanpa penonton Iya Tapi ini Persis seperti nanti Kita main di Medan Itu semuanya tanpa penonton Tanpa penonton Karena pandemi ya Karena pandemi Iya Kemudian Kita juga pernah Berjumpa dengan Persijab Jepara Dua kali Home away Waktu uji coba juga Waktu itu Main di Jepara Kita seri Kosong-kosong Berbagai angka Kemudian Di Tegal Meskipun tidak full 2x45 menit Tapi Di Fluid Terakhir oleh Wasit Kita unggul 1-0 Karena waktu itu kan Suasanya luar biasa Mau hujan Dan disepakatin Untuk selesai Tapi paling tidak Dua pertandingan ini Kita punya modal Percaya diri Iya Dan juga Kita juga menyampaikan Kemarin CEO Juga sudah menyampaikan Ke semua manajemen Semua pemain Bahwa Kita main lepas Karena Kebetulan Untuk Skema sekarang Tidak ada degradasi Jadi kita tidak takut Kalah Kita main lepas saja Dan ini yang harus Menjadi kunci Persekat Untuk bisa Buna-buna lepas Tetap persiapan ya mas Tetap persiapan Nah untuk persiapan squad ya Atau mungkin Istilahnya Laskarnya Persekat ya Laskar Laskar Kigede Sebaju Kigede Sebaju ini Sampai mana Prakerutan mas Pemain semua Sudah Kembali ke Tegal Oh iya Dan persis kemarin Kita ada Latihan fisik Ke Cacaban Di sana kan tracknya Naik ya Jadi pemain digenjot fisik Dan sebentar lagi Kita akan Masuki Training Center Ini belum Ditentukan tempatnya Dimana Tapi yang jelas Ada Training Center Kemudian nanti Ada uji coba juga Kita rencanakan Ada uji coba Home Tiga Pertandingan Dan Tiga pertandingan Away Dan semuanya Kita Tanpa penonton Tanpa penonton Ada seleksi baru Atau mungkin Dari yang kemarin Skoidnya mas Laskarnya Atau Bagaimana untuk proses ini Sejauh ini Semua pemain Masih sama persis Seperti Waktu awal Dan Belum ada Rencana untuk penambahan Tetapi Tidak menutup kemungkinan Nanti kalau dibutuhkan Kita akan ada Penamanan main Dalam perjalanannya Kemarin mas Seperti yang kita ikuti Ada Salah satunya Adalah persoalan sarana Stadion Yang untuk Di wilayah Kabupaten Negal Yang Waktu itu belum Sesuai spesifikasinya Untuk Itu gimana mas Untuk Tentang sarana ini Sarana Kita Sudah Diverifikasi Dan sudah lulus Sudah lulus ya Standarnya Liga 2 Kalau mau Liga 1 Harus ada lampu mas Karena Liga 1 kan Ada kemungkinan Main malam Tapi Kita Alhamdulillah Sudah Mengajukan Bantuan ke provinsi Melalui Aspirasi Dewan Dan informasinya Disetujui Jadi tahun depan Kalaupun Ini tahun ini kita Ternyata bagus ya Disepelekan Terus ternyata masuk Liga 1 Ya mudah-mudahan Trisanya Bisa tetap jadi Home base Yang bersekat Liga 1 Yang sesuai standar Sesuai standar Ada kurang lampu aja Kurang lampu Oke mas Ini kan tidak Tidak Jangka pendek ya Artinya Ini jangka pendek itu Menghadapi Liga Yang perlu Lain Yang lainnya adalah Bagaimana sih Mengenerasi Apa? Generasi Artinya Generasi Atau persiapan kader Untuk pemain Kemarin ada berita Bahwa Bersekat membuat Seperti akademinya Gimana mas? Ini mas Untuk akademi itu Sebetulnya Diwajibkan oleh PSSI Bagi semua Klub Liga 1 Untuk Liga 2 Barangkali sunah ini Oh sunah Sunah Tapi Bukan persekat Kalau kita Tidak punya semangat Jadi kita Walaupun klub debutan Tapi kita coba Arahnya Ke Liga 1 Jadi kita memang Sudah membuka Persekat akademi Ada 2 kelas Kelas yang Dari luar kota Yang harus kita Meskan Di suatu tempat Dan ada juga Kelas yang lokal Jadi Dia bisa pulang Pergi Selama domisilinya Masih tegalan sekitarnya Sejauh ini Masih Merekap Calon Peserta didik Kita ada Kuotanya Nanti kalau sudah Memenuhi kuota Kita akan Mulai Pendidikannya Pendidikannya Untuk umur berapa Berarti Kalau tidak salah Umurnya 16 SMP sama SMA 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 Ini kan Untuk menjadi Bibit-bibit Pemain persekat Mendatang Mas Kalau Spek bolanya Suatu daerah Demaju kan Biasanya berimpas Pada Ya mungkin Ekonomi Atau Lahirnya Usaha-usaha Yang turut Tergeret Artinya Mungkin persekat Ada gambaran Bagaimana Membuat mitra Dengan Atau Menciptakan Apa ya Jadi Intinya bisa Ada dampak sampingan Gimana Mas Jadi Memang Sepak Bola itu Bukan Sekedar Olahraga Tetapi Juga Kebanggaan Dan Pemersatu Masyarakat Kita Terbukti Di Kabupaten Tegal Persekat Membuktikan Itu Nah Manajemen Juga Melihat Kesempatan Itu Kita Mengajak UMKM Di bidang Industri Kreatif Contohnya Ini Ini ya Yang kita pakai Ini ya Yang kita pakai Ini 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 produk 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 Merchandise Jadi Kita Selain Punya Persekat Store Yang Ada di Kantor Persekat Di Jalan Profesor Mohamad Yamin Kita Juga Ada Sekitar 10 UMKM Yang Kita Kasih Label Persekat Nah Mereka Bebas Menjual Pernak-menik Persekat Asalkan Tadi Dengan Lisensinya Persekat Terus Dalam Waktu Dekat Juga Kita Akan Segera Launching Cafe Cafe Baru Satu Yang kita Launching Di Kantor Persekat Nah Cafe Cafe Yang Ada Di Kabupaten Tegal Kebetulan Kan Lagi Booming Nantinya Akan Kita Ajak Untuk Live Streaming Jadi Tanpa Penonton Ini Kan Bukan Berarti Kita Nggak Bisa Nonton Di Era Digital Ini Kan Tentu Kita Memanfaatkan Itu Dan Nanti Cafe Cafe Itu Akan Kita Kasih Lisensi Kita Kasih Izin Untuk Bisa Nonton Bareng No Bar Untuk Pertandingan Liga Dua Yang Tidak Kalah Penting Adalah Dukungan Per Sporter Yang Dikenal Dikali Ini Apa Ada Ada Dua Yang Paling Besar Scatter Sama RB Red Brigade Selama ini Gimana Mas Keberadaan Mereka Terhadap Persekut Dukungan Mereka Luar Biasa Jadi Memang Kita Kalau Nggak Ada Supporter Ya Kayaknya Kayaknya Bagai Apa Sayurah Sentan Bagada Kita Nggak ada Yang Nonton Itu Sepertinya Sangat Kurang Jadi Keberadaan Supporter Ini Jadi Pemain Kedua Belas Jadi Penyemangat Kita Kiprah Supporter Ini Sudah Luar Biasa Sinergi Dengan Management Contohnya Misalnya Red Brigade Kemarin Berulang Tahun Ke Enam Kalau tidak Salah Mereka Ngasih Tempat Sampah Ke Stadion Kemudian Ke Kantor Persekat Dan Juga Di setiap Pertandingannya Kan Mereka Selalu Atraktif Mereka Selalu Menonton Dengan Membeli Tiket Dan sebagainya Kemudian Ada Yang Lebih Tua Namanya Scatters Scatters Ini Lebih Tua Ya Scatters Ini Jumlahnya Jauh Lebih Banyak Dan Yang Terakhir Scatters Mengadakan Kegiatan Itu Lomba Kampung Hias Persekat Memperingati HUTRI Sampah 58 Persekat Kita Lihat Videonya Ketika Penilaian Anak Scatters Jurinya Masuk Ke Ganggang Disambut Luar Biasa Sampah Masyarakat Ya Itulah Sinergi Dari Supporter Dan Management Yang Harus Kita Jaga Selalu Untuk Kemajuan Klub Cuma Supporter Aja Kita Sering Mendengar Supporter Yang Istilahnya Rusul Dan Itu Menyebabkan Klubnya Kena Sanksi Untuk Menjaga Ini Gimana Mas Ya Kita Harus Selalu Edukasi Apalagi Setelah Masuk Liga Dua Ini Kan Aturannya Sangat Ketat Kita Sekali Melempar Bola Bukan Ratusan Ribu Dendannya Mas Tapi Jutaan Itu Sudah Sering Kita Sampaikan Dan Yang Penting Menurut Saya Adalah Tadi Komunikasi Yang Baik Antara Management Dan Sinergi Di Setiap Kegiatan Ada Acara Management Juga Diajak Si Teman Teman Supporter Ini Ya Intinya Itulah Komunikasi Oke Mas Ini Kita Ada Pertanyaan Dari Pemirsa Yang Mungkin Yang Dilat Saya Minum Boleh Ada Pertanyaan Dari Mahdi Muhammad Ada Penambahan Pemain Tidak Tadi Sudah Jelaskan Ini Mungkin Jelaskan Mas Ini Ada Dari Pertanyaan Mahdi Muhammad Muhammad Ada Penambahan Pemain Tidak Menutup Kemungkinan Kita Akan Adakan Itu Jadi Di Apa Latihan Yang Yang Sedang Kita Jalani Ada Latihan Visik Kemudian Ada Evaluasi Ketika Nanti Komposisi Pemain Ini Dirasa Harus Menambah Pemain Nanti Kita Rekrut Ya Atau Oke Itu Pernanya Dari Mahdi Muhammad Mungkin Kalau Ada Lagi Silahkan Dilempar Di Komentar Fanback Dari Komposisi Mas Tadi Pemain Yang Putra Dera Walaupun Kita Tidak Membedakan Putra Dera Tapi Yang Kita Yang Ada Sekarang Yang Berasal Dari Kabupaten Negara Berapa Persen Mas Jumlahnya Ada Tiga Yang Asli Dari Kabupaten Negara Ada Ade Owen Dulu Dia Main Di Persija Junior Kemudian Ada Pras Pras Ini Pernah Juga Di Persekat Kemudian Ada Anggun Riansyah Dia Keeper Nah Memang Kita Harus Bisa Memberikan Tempat Buat Menyemangati Para Pemain Lokal Yang Punya Mimpi Ingin Membela Bersekat Nah Salah Satunya Dari Kita Memasukkan Tiga Pemain Itu Tetap Dengan Mempersatukan Prestasi Tidak Hanya Orang Tetap Kualitas Kalau Tidak Perkualitas Siap Mikir Dilulah Biar Betulin Dulu Kualitasnya Nanti Seperti itu Jadi Kita Menyemangati Persekat Agar Terus Menjadi Mungkin Nanti Bisa Naik Kasta Lagi Mas Mudah-mudahan Mohon doanya Semuanya Kalau kita Bisa Apa Namanya Saling Sinergi Masyarakat Kemudian Pemerintah Dan Juga Apa Perusahaan-perusahaan Lokal Tentunya Nah Ini Barangkali Yang ingin Saya Sampaikan Untuk sponsor Kita Memang Lebih banyak Dari Luar Tegal Ini barangkali Nantinya Atau tahun depan 2021 Ketika melihat Persekat sudah Banyak Penontonnya Kemudian Mudah-mudahan Ini Prestasinya bagus Tidak menurut kemungkinan Yang Perusahaan-perusahaan lokal Kan mendukung Jadi sponsornya Masih seret Mas Seret Enggak seret Harus kita jalani Kemarin Masih seret Nah ini Perlulah Diperhatikan Para Karena ini Kalau Nama besar Semak bola Kan Tegal Ini bisa Luar biasa Ini ada Pertanyaan Kedua Mas Target Untuk Liga 2 Di tengah Pandemi Ini Mas Ini dari Nurheni Petrianti Targetnya Untuk Target Secara Club Kita sih Pengen Lolos Babak Penisian Jadi Ada Per-8 Final Terus ada Per-4 Final Ada Semifinal Ada Final Ya kita minimal Lolos dari Club Atau dari Group D ini Jadi Paling tidak Peringkat 2 Mas Peringkat 2 Ini hampir sama Dengan pertanyaan Kokoro Nomoto Ini Nama Ini Orang Jepang Tapi Nggak Tahu Ini Orang Jepang Jadi Persekat Saat ini Untung Liga 2 Dengan sistem Group Itu Gimana Terus Melihat Persekat Masuk Group Bagaimana Ya Tetap Harus Tetap Semangat Tegal Orang Sepele Harus Tetap Kita Junjung Walaupun Sepele Tapi Harusnya Tetap Semangat Untuk Bisa Berbicara Banyak Tadi Udah Disebut Tentang Target Terus Ini Ada EWK Rencananya Kapan Mas Uji Cobanya Oh Iya Uji Coba Di Akhir September Dan Awal Oktober Iya Tanpa Penonton Ya Mas Tanpa Penonton Nanti Kita Akan Ada Live Streaming Mungkin Nanti Pantura Post Bisa Juga Boleh Nanti Koordinasi Lagi Bagaimana Biar Bisa Live Streaming Menarik Kayanya Ada Masih Ada Pertanyaan Mas Tidak Ada Lagi Kayanya Sudah Cukup Waktunya Atau Mungkin Ada Yang Pengen Disampaikan Lagi Mas Ersal Untuk Para Sporter Pengusaha Tadi Sponsorship Untuk Penonton Untuk Skaters Untuk Red Brigade Untuk Para Pecinta Persekat Tetap Dukung Persekat Pemain Walaupun Main Yang Tidak Tidak Ditegal Kita Main Di Medan Justru Yang Ketika Jauh Ini Harus Ikatannya Harus Dijaga Termasuk Kita Nanti Akan Ada Nobar Di Kabupaten Tegal Di Cafe-Cafe Silahkan Bisa Nonton Di sana Dan Untuk Para Pemain Mudah-mudahan Segera Bisa Menemukan Bentuk Permainan Yang Paling Maksimalnya Sehingga Nanti Ketika Pertandingan Pertama Melawan Sriwijaya FC Kalau saya Melihat Ini adalah Kunci Ketika Minimal Series Saja Itu Pertandingan Kedua Dan Seterusnya Harusnya Bisa Lebih PD Jadi Kuncinya Menurut saya Pertandingan Pertama Kemudian Untuk Masyarakat Industri Perusahaan Di Tegal Dan Sekitarnya Ya Mari kita Dukung Klub Kebanggaan Kita Tercinta Persekat Kalau Perusahaan Luar Tegal Sudah Melirik Kenapa Perusahaan Yang lokal Tidak Mudah-mudahan Tahun depan Minimal Mas Satu lagi Mas Ini saat Pandemi Ini kan Pemain Akan Bergerak Keluar Kota Dan Kaitan Dengan Kesehatan Dengan Protokol Kesehatan Bagaimana Mas Kalau protokol Kesehatan Sudah Ditentukan oleh Kementerian 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 Pora Dan juga Kesehatan Bahwa Kita sebelum berangkat Terus ada Swap test Swap test Ini kalau pemain Pemain Reaktif Berarti Tidak boleh Diberangkatkan Kalau Semua Non-reaktif Kita Berangkat Dan Kalau tidak Salah Saat Nyampe Juga Harus Dites Lagi Setelah Semua Clear Baru Mulai Apa Latihan Dan Menuju Kepertandingan Oke Jadi Tetap Harus Ada Protokol Kesehatan Lalu Ya Mudah-mudahan Itu tidak Menyurutkan Semangat Untuk Para Pemain Untuk Para Sporter Keterbatasan Keterbatasan Di Protokol Kesehatan Oke Ada Satu Pertanyaan Liga Dua Disiarin TV Enggak Mas Dari Mohamed Ikrom Kita Liga Dua Sebetulnya Sudah Ada Official Televisi Kalau Tidak Salah Boleh Sebut Nama Boleh Boleh Kalau Enggak Salah Kompas 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 TV Tapi Yang Pastikan Enggak Semua Pertandingan Diliput Ada Aturannya Jadi Ketika Ini Diliput Sama Sama Televisi Kita Enggak Boleh Live Streaming Mas Tapi Kalau Kita Enggak Diliput Nanti Kita Ada Live Streaming Haksiar Ya Ada Haksiar Oke Itu Para Pemirsa Podcast Pandurapos Cukup Informatif lah Ini Yang kita tunggu Dan sudah Mungkin berakhir Karena pertanyaan sudah habis Ada Ada Kenangan-kenangan Dari Pandurapos Untuk Narasumber Ini Hanya Kaos Mas Kaos Dari Pandurapos Referensi Wong Pandura Luar biasa Mudah-mudahan Kerjasama Terus Mas Kita Selalu Mendukung Kita Men-support Oke Terima kasih Ini termasuk Shell ini Juga Kita Serahkan Buat Kita Buat Pandurapos Ini Bisa Dibeli Di Persekat Store Sip Ya Ini Oke Terima kasih Kita Bertemu lagi Di Podcast Pandurapos Minggu depan Kita Akan Ngobrol Tentang Youtuber Rencananya Silahkan Tunggu Untuk Podcast Mendatang Bertemu Dengan Youtuber Yang Lokal Ditegal Tapi Lumayan Sukses Mudah-mudahan Nanti Ada Ilmu Yang Bisa Di Ambil Dari Podcast Ini Terima kasih Saya Muhammad Abduh Pemimpin Retasi Pandurapos Dan Mas Ersal Maturnawan Atas hadirnya Di tengah Kesibukan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Waalaikumsalam